Jura hujan tinggi yang melanda sejak pagi pada 25 Desember 2023 menyebabkan 317 rumah di dua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat terdampak banjir. Rumah yang terendam air di Kecamatan Paritiga, di Desa Sekar Biru sebanyak 92 rumah, Desa Puput sebanyak 150 rumah, Desa Ergantang 15 rumah. Kemudian di Kecamatan Jebus, sebanyak 60 rumah warga Desa Sinar Manik juga terendam. Selain merendam rumah warga, banjir juga meluap ke ruas jalan di antaranya Jalan Desa Air Kuang, Jalan Pasar Paritiga, Jalan Garasi, dan Jalan Sinar Manik. Beruntung banjir dengan ketinggian air rata-rata 55 cm atau setinggi lutut orang dewasa itu tidak menyebabkan korban jiwa. Untuk membantu warga, tim gabungan dari TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangka Barat serta instansi lainnya langsung mendatangi lokasi banjir. Hujan mulai terjadi pada pagi hari mulai 9.30, kemudian pada pukul 11 mulai terjadi banjir. Ketinggian air kurang lebih 55 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Kemudian berbagai upaya yang telah kami lakukan bersama dengan pihak kecamatan, BESA, TNI Polri, kemudian anggota Sarpol PP, Tagana, dan seluruh masyarakat. Mulai dari membantu mengamalkan darah-barah warga. Kemudian kami juga turut amantal di beberapa titik lokasi bencana, yang mana itu ada terjadi beberapa perutatan di ruas jalan. Dan seolah nanti akan kita lakukan kegiatan rehabilitasi repotruksi bersama dengan sektor terkait. Dari kejadian banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, Kepala BPBD meminta warga meningkatkan kewaspadaan dan tetap siaga, terutama lansia dan anak-anak, serta mengamankan surat-surat berharga. Dista Gusti yang melaporkan dari Bangka Barat.